Halo assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Umasya Di video kali ini Umar dan Mabisha akan membaca buku Kisah 25 Nabi dan Rasul Kisah 25 Nabi dan Rasul Kita akan membaca kisah Nabi Adam Bismillahirrohmanirrohim Kisah 25 Nabi dan Rasul Penulis Erna Fitrini Ilustrator Nalar Studio Kisah Nabi Adam Teman-teman Tahukah kalian Bahwa Nabi Adam Adalah manusia pertama Yang diciptakan Allah Sebelumnya Allah sudah menciptakan bumi Alam semesta Dan makhluk-makhluk lain Allah menciptakan Nabi Adam Dari sekumpal tanah yang dibentuk Lalu Allah meniupkan ruh Kedalam tubuh Nabi Adam Suatu hari Allah memerintahkan Makhluk-makhluk lain Untuk bersujud kepada Nabi Adam Semua makhluk pun bersujud Kepada Nabi Adam Kecuali Iblis Iblis menentang perintah Allah Karena ia sombong Karena diciptakan dari api Iblis merasa lebih mulia dari Nabi Adam Akhirnya Allah pun mengusir Iblis dari surga Dan menjadi penghuni neraka Nabi Adam hidup bahagia di surga Dia didampingi oleh Hawa Manusia kedua yang diciptakan Allah Mereka mendapat banyak kenikmatan Namun Allah memberikan satu pesan Kepada Nabi Adam dan Hawa Mereka dilarang mendekati satu pohon Apalagi memakan buah dari pohon itu Iblis sangat senang mendengarnya Ia mendapat kesempatan Untuk membujuk Nabi Adam Dan Hawa Agar melanggar perintah Allah Suatu kali Iblis mendatangi Nabi Adam dan Hawa Iblis mengaku sebagai teman yang hendak menyampaikan pesan penting Ia pun membujuk Nabi Adam dan Hawa Agar memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Buah itu sangat enak Tidak ada yang seenap buah itu Bujuk Iblis kepada Nabi Adam dan Hawa Iblis terus menerus membujuk Nabi Adam dan Hawa Agar memakan buah itu Akhirnya Iblis berhasil membujuk Nabi Adam dan Hawa Mereka pun memakan buah itu Iblis sangat gembira Karena Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu Dan aku telah mengatakan kepadamu Bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua Quran Surat Al-Araf ayat 22 Nabi Adam dan Hawa pun menyadari Kalau mereka sudah berbuat salah Mereka sangat menyesal dan segera bertobat Keduanya berkata Ya Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri Jika Engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi Quran Surat Al-Araf ayat 23 Nabi Adam dan Hawa mendapat ampunan dari Allah Namun Allah memerintahkan mereka untuk tinggal di bumi Akhirnya mereka meninggalkan segala kesenangan dan kerikmatan di surga Karena bujukan Iblis Sampai sekarang Keturunan Nabi Adam dan Hawa juga dibujuk Iblis Untuk melanggar perintah Allah Nah itu dia cerita Nabi Adam dari buku Kisah 25 Nabi dan Rasul Semoga video ini bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video Uma Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Uma ya Sampai jumpa di video Uma selanjutnya Sampai jumpa di video Another Sampai jumpa di video einer Sampai jumpa di video Evening Sungai jumpa di video pursued